Halo, kembali di video selanjutnya Kembali lagi dengan kami dalam Dimultipool Channel Kali ini kami akan membahas tentang cara penggunaan vakum troli untuk kolam renang yang berukuran besar Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya Mungkin sudah seringkali kami bahas banyaknya model dan tipe kolam renang kepada Anda semua Dari kolam renang indoor, sampai dengan kolam renang outdoor Dari kolam renang pribadi, sampai kolam renang umum Dan juga dari berbagai macam banyaknya sistem sirkulasi kolam renang Dengan ukuran kolam renang yang bermacam-macam Tentunya itu berbanding lurus dengan perawatan serta peralatan yang akan digunakan Seperti yang sudah kami bahas di video kami sebelumnya Dalam merawat kolam renang, membutuhkan cukup banyak peralatan dan bermacam-macam peralatan pula Kadang, tidak semua model kolam renang dapat menggunakan peralatan yang sama dalam melakukan sebuah tritmen Contohnya saja, kolam renang yang berukuran besar Tentunya memiliki peralatan perawatan yang berbeda jika dibanding dengan kolam renang umum Dalam merawat sebuah kolam renang yang berukuran besar Dibutuhkan peralatan tambahan untuk melakukan perawatan tersebut Peralatan itu disebut vakum troli Sebenarnya, apa itu vakum troli? Vakum troli adalah sebuah peralatan sirkulasi kolam renang yang dirancang secara portable Untuk memudahkan dalam merawat kolam renang yang berukuran besar Untuk lebih jelasnya, inilah dia penjelasannya Pemirsa, kali ini kami akan menjelaskan mengenai alat seperti ini Jadi, ini namanya vakum troli Jadi, vakum troli ini terdiri dari pompa, filter, troli, table roll, dan juga ada pipa-pipa juga Untuk fungsi dari vakum troli ini sebagai alat untuk vakum kolam renang Khususnya pada kolam renang yang sangat besar Jadi, vakum troli ini sangat memudahkan untuk vakum Jadi, bisa menjangkau bagian-bagian yang jauh Jadi, bisa dikelilingin pada area kolam renang Jadi, sangat memudahkan sekali untuk melakukan vakum Untuk kapasitas vakum troli Sebenarnya tidak dibutuhkan kapasitas yang terlalu besar sekali Karena kita melakukan vakum harus ada pertimbangan juga Bagaimana cara kita mendorong itu biar tidak keberatan Jadi, untuk kapasitas filter dan pompa Kita ambil yang lumayan kecil Jadi, ini kita pakai yang 3 per 4 HP Untuk pompanya dan untuk filternya Itu kita pakai yang V500 Jadi, yang kapasitas tergolong kecil Jadi, mempermudah untuk melakukan vakum Jadi, kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang terlalu besar Untuk mendorong vakum troli ini Pemakaian di kolam renang Vakum ini sangat bisa banget dipakai di kolam renang Yang ukuran olimpik pun bisa Karena ini filter juga berfungsi cuma sebagai penyaringan proses vakum saja Jadi, bukan untuk sirkulasi Jadi, bisa dipergunakan di kolam renang olimpik Tidak masalah dengan volume filter dan kapasitas pompa yang kami gunakan ini Jadi, jika kolam renang Anda tidak ada sistem sirkulasi Mungkin cuma kotakan bangunan yang terisi air Tanpa adanya sistem sirkulasi dan filterisasi Anda juga bisa menggunakan ini Sebagai alat vakum dan juga untuk sirkulasi kolam renang Anda Cuma kurang efektif juga untuk sirkulasi Karena filter ini harus tenpe di pinggiran kolam Untuk daya listrik yang dipergunakan pada vakum troli ini Itu 750 Watt Jadi, ini 3 per 4 V Jadi, yang tergolong yang paling kecil Jika kolam renang ukuran besar Kapasitas ini tidak perlu untuk disesuaikan dengan kolam renang yang terlalu besar Karena fungsi dari vakum troli adalah sebagai alat bantu untuk vakum Jadi, bila mana nanti vakum kolam terlalu besar Bisa jadi pada pertengahan proses vakum bisa dilakukan backwash Jika kotoran terlalu kotor Di dalam kolam terlalu kotor Itu bisa dilakukan backwash Ataupun dengan sistem sedot buang Jadi, tidak perlu untuk vakum troli ini Dengan kapasitas pompa yang besar Karena kolamnya besar Oke, mari kita lanjut Untuk cara penggunaan daripada vakum troli ini Untuk cara pengoperasian handle multivalve ini Bila mana untuk vakum kondisi kolam air bagus Dengan filter Jadi, mode filter ini Jadi, handle ini mengarah ke filter Nah, namun jika kondisi air keruk Ataupun dalam proses treatment Anda bisa melakukan vakum Dengan metode waste Jadi, handle diputar ke kanan Jadi, ini kotoran langsung kebuang Di saluran pembuangan Untuk bagian di multivalve ini Ada tiga jalur pipa Ini satu, dua, tiga Di mana jalur pipa ini Ada fungsinya masing-masing Jadi, untuk yang paling atas Untuk yang paling atas ini Ini seperti yang Anda lihat Ini masuk ke pompa Dan yang di bawah Ini masuk ke saluran inlet Yang nantinya air ini akan mengalir di kolam renang Nah, yang satu lagi adalah Pembuangan Pembuangan ini Yang biasa kita pergunakan Sebagai Pembuangan air kotor Yaitu Jika dilakukan vakum buang Ataupun Backwash filter Jadi, ini langsung kebuang Ke saluran pembuangan Untuk pengoslasian multivalve ini Untuk putaran handle Baru Mengarah ke kanan Jadi, searah jarum jam Jadi, harus diputar Searah jarum jam Ini bertujuan agar Seal yang terdapat Di dalamnya ini Lebih awet Karena putaran satu arah Untuk Multivalve ini Ada beberapa model Di sini Untuk penjelasan Dari Bagian Model-model Di notifalve ini Anda bisa saksikan Di video kami Yang lain Selanjutnya Saya akan menjelaskan Bagaimana cara Penggunaan dari Vakum trolley ini Jadi, nanti Sedikit akan kami ulas Mengenai bagaimana Cara penggunaan dari Vakum trolley Untuk cara penggunaan Vakum trolley ini Pada Multivalve Di posisi filter Jadi, kondisi Air polam bagus Di posisi filter Jadi, kalau sudah di posisi filter Pasti di sini Dipompa Strandernya Kalau untuk awal Itu airnya pasti kosong Jadi, ini harus Diisi dulu Jadi, dengan cara Membuka Strander Ini diisi air Nah, pastikan Bahwa pipa ini Masuk ke Kolam renang Jadi, ini harus Nyentuh di air Kolam renang Jadi, biar tidak Ngempos Nah, di sini Saya pasang Klek Yang berfungsi Nanti Jika diisi air Dia akan menahan Air Sebelum Di Hidupkan Cowernya Jadi, diisi air Sampai penuh Baru Ditutup lagi Nah, setelah ini Terisi air penuh Maka Ujung selang ini Dimasukkan di Pipa ini Jadi, ini masuk Ke pipa Nah, ini Karena ini Saya prakteknya Tidak dipolang Jadi Ini langsung Dimasukkan ke pipa Ujung pipa ini Masuk ke Ujung Selang Setelah ini Dimasukkan Tentunya Ini Selang Sudah Terisi air Jadi, ini Sudah di dalam kolam Sudah dipasangkan Handle Telescopic handle Jadi, ini Sudah terpasang Maka Power Tinggal Colok Jadi, ini Power Pumpa Masukkan Ke stop Kontak Nah, ini Sudah Bisa dilakukan Untuk Proses Wakum Jadi, disini Sudah saya Tandain Jalur air Dan, ini Tidak Sayang lem Karena, ini Nanti Penyesuaian Di lapangan Jadi, nanti Kalau kolam Jangkauan kolam Dari bibir Kolam Menuju ke Kolam Ini Jauh Maka, ini Bisa dipanjangin Sini Tidak Sayang lem Dan, ini Pun juga Tidak Sayang lem Saluran inlet Ini Bisa Nanti Bisa Panjang Ini Cuma Sebagai Tanda Untuk Cara Penyambungan Pompa Dan Filter Ini Adalah Seperti Ini Ini Yang Bagus Kadang Ada Orang Yang Penyambungannya Tidak Sesuai Jadi Salah-salah Dalam Penyambungannya Jadi Untuk Di Multivalop Ini Ada Tiga Saluran Jadi Saluran Ini Yang Mengarah Yang Paling Atas Mengarah Ke Pompa Untuk Yang Di Bawah Itu Inlet Jadi Aliran Air Dari Pompa Masuk Yang Saluran Atas Masuk Ke Filter Disaring Di Filter Terus Masuk Ke Inlet Memalui Jalur Inlet Ini Air Masuk Melalui Jalur Inlet Menuju Ke Polang Terat Disini Ada Satu Lagi Jalur Yang Ini Berfungsi Untuk Pembuangan Pembuangan Ini Bisa Pada Saat Pengurasan Air Tolan Pada Saat Vakum Buang Ataupun Backloss Inter Itulah Itulah Dia Penjelasan Dari Tim Dimultipool Mengenai Vakum Trolley Semoga Bermanfaat Dan Dapat Membantu Anda Semua Dalam Memiliki Kolam Renang Yang Jernih Cantik Dan Juga Sehat Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Kami Jangan Lupa Untuk Bantu Support Kami Dengan Cara Klik Tombol Like Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Serta Bagikan Video Ini Agar Channel Ini Dapat Terus Berkembang Dan Dapat Terus Membagikan Manfaat Untuk Anda Semua Dan Jika Anda Membutuhkan Perelatan Ataupun Perlengkapan Kolam Renang Yang Berkualitas Dan Juga Bergaransi Anda Dapat Menghubungi Kami Di Nomor Berikut Atau Anda Dapat Menghubungi Kami Di Kontak Yang Terdapat Pada Deskripsi Video Di Bawah Sampai Bertemu Di Video Kami Berikutnya Dalam Dimultipool Channel Sampai Jumpa Dapat Dapat Terima kasih.